Keahmesa Gunung Kelut yang terletak di Kediri Jawa Timur akhirnya mengeluarkan letusan eksplosifnya pada Kamis malam. Sejak tahun 1000, gunung ini telah meletus sebanyak 6 kali dengan jumlah korban jiwa yang cukup besar. Letusan Kelut pada tahun 1586 menewaskan sedikitnya 10.000 jiwa. Dan berikut profil Gunung Kelut dalam sejarahnya. Data Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi menyebutkan letusan Gunung Kelut yang terjadi pada tahun 1586 menewaskan sedikitnya 10.000 jiwa, sebuah catatan terbesar sepanjang sejarah letusan Gunung Kelut. Letusan berikutnya terjadi secara berturut-turut pada tahun 1901, 1919, 1951, 1966, 1990, dan 2007. Letusan tahun 1990 menelan 33 korban jiwa dan 43 orang luka-luka. Sementara aktivitas Kelut tahun 2007 sempat menimbulkan kesimpang siuran. Status awas berlangsung selama 7 minggu. Hingga pada 3 November 2007, Kelut dinyatakan meletus. Warga diminta mengungsi. Ternyata Kelut hanya mengeluarkan letusan efusif atau letusan yang tertahan sisa material letusan Kelut tahun 1990. Aktivitas ini memunculkan kubah lava di atas Danau Kawah. Belakangan kubah lava ini populer disebut Anak Gunung Kelut. Dan ini menjadi potensi wisata disebut sebagai keajaiban alam. Anak Gunung Kelut tersebut menjadi magnet wisata. Bahkan pada 2011, Anak Gunung Kelut dinobatkan sebagai anugerah wisata terbaik dari pemerintah Provinsi Jawa Timur. Selama kurun waktu 7 tahun, wisata Gunung Kelut menjadi pundi pendapatan asli daerah Kabupaten Kendiri dengan nilai sekitar 3 miliar rupiah per tahun. Kecuali letusan 2007, karakter letusan Kelut cukup berbahaya. Letusan yang terjadi tadi malam mengakibatkan dampak luar biasa. Bahkan interval waktu yang teramat sedikit antara penetapan awas hingga terjadinya letusan hanya berselisih 1 jam. Sehingga proses evakuasi harus berlangsung cepat dan membuat panik warga. Banyak yang memprediksi letusan Kelut kali ini akan menghilangkan kubah lava Kelut yang sempat menjadi adalan wisata wilayah Jawa Timur. Danu Sukendro, Indosier, Kediri, Jawa Timur.